Ada 3 cara beriklan di Youtube gue Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya Silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi Terima kasih Kemudian selanjutnya ada pendapat juga dari 3 pemain Inter nih Di channel BoboTV Yang pertama dari Viery Dia bilang begini Inter sedang ada dalam momen yang bagus Saya rasa mereka akan ke final 1-0 untuk Inter di hari Rabu nanti Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua Jangan lupa dini hari nanti akan ada Euro Derby Kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman Gue akan live 15 menit sebelum kick off Untuk cerewetin Inter hari ini Gue akan bacain statement-statement menarik dari insan sepak bola Ya anggap aja ini sebagai pemanasan menjelang Euro Derby ya teman-teman Statement yang pertama dari Ancelotti Setelah selesai pertandingan City lawan Madrid Dia ditanya oleh wartawan Jurnalisnya ngomong begini Bolehkah saya meminta 1-2 detik waktu anda Untuk memberikan komentar Euro Derby besok Ancelotti menjawab Ya tentu saja boleh kata Ancelotti Lalu dia bilang Forza Milan Lalu dia bilang Dengan segala hormat untuk Inter Tapi saya tidak bisa tidak mengatakan Forza Milan Lalu jurnalisnya bertanya Apakah anda ingin melawan Milan di Istanbul? Lalu Ancelotti menjawab Ya semoga Hopefully katanya Lalu pendapat yang kedua Ada dari Diego Simeone Dia bilang begini Dalam level semifinal Liga Champion seperti ini Sudah tidak ada lagi istilah favorit dan kuda hitam Yang akan menjadi pembeda adalah hal-hal kecil dan detil di lapangan nanti Dan saya berharap Inter yang bisa lolos Ada komentar juga dari Fabio Capello Dia bilang begini Saya adalah penggemar AC Milan Tapi saya rasa Inter lebih kuat dibandingkan Milan Kemudian ada pendapat dari mantan pemain kita Christian Eriksen Dia bilang bahwa Di Inter saya mendapatkan waktu dan kenangan yang menyenangkan Saya berharap mantan rekan-rekan saya menang dan ke final Oleh karena itu saya harus minta maaf ke teman saya di Timnas Denmark Kier Karena saya berharap Inter yang akan melaju ke final Kemudian selanjutnya ada pendapat juga dari 3 pemain Inter nih Di channel BoboTV Yang pertama dari Vieri Dia bilang begini Inter sedang ada dalam momen yang bagus Saya rasa mereka akan ke final 1-0 untuk Inter di hari Rabu nanti Lalu ada pendapat dari Nicola Ventola Ini penyerang yang banyak disukai oleh wanita ya Karena ganteng banget Ventola bilang begini Inter akan menang 2-0 Kemudian akan melawan City di final Sementara Antonio Cassano Yang biasanya nyinyirin Inter nih Dia palah bilang begini 1-0 di first leg dan 2-1 di leg kedua Inter yang akan lolos Gileh Cassano memprediksi Inter akan menang di 2 leg Kemudian ada pendapat juga dari mantan kapten kita teman-teman Back legenda kita Guesepe Bergomi Dia bilang bahwa Saya tidak akan terkejut Bila Calanolu tidak masuk ke starting line up saat derby Dan menurut saya Calanolu juga tidak akan terkejut Dia adalah orang yang baik Dan akan bisa memahami Kenapa Inzaghi lebih memilih Brozovic Lalu pendapat berikutnya Ada dari mantan penyerang Inter dan Milan Hernan Crespo Dia bilang begini Saya rasa 2 partai Euro derby nanti akan sangat menarik Kedua tim memiliki squad yang lengkap Saya rasa tidak akan ada yang lebih difavoritkan dalam match ini Kemudian ada pendapat juga dari Claudio Meklele Dia memprediksi bahwa yang akan ada di final nanti adalah Madrid vs Inter Lalu kemudian ada pendapat dari Filippo Inzaghi Legenda Milan Dia bilang begini Saya berharap yang terbaik untuk Simone Ini sekaligus membuktikan bahwa dia adalah salah satu pelatih terbaik di Eropa Saya juga mengatakan dia untuk menikmati momen yang bahagia ini Dia layak mendapatkannya atas kerja kerasnya selama ini Lalu yang terakhir ada pendapat dari Schneider Dia mengatakan bahwa tidak ada yang menjadi terfavorit di Euro derby kali ini Kedua tim sama kuatnya Khususnya Milan dengan DNA Liga Champion Dan Inter yang selama beberapa pekan terakhir menemukan permainan terbaiknya Lalu Schneider menambahkan Dia bilang saya akan ada di San Siro untuk leg kedua nanti Dan berharap Inter yang akan lolos Kemudian teman-teman sebelum pertandingan seperti biasa ada konferensi pers Dari Inter diwakili oleh Di Marco dan Simone Inzaghi Gue bacain beberapa aja nih Di Marco ditanya begini nih saat konferensi pers Apa pendapat anda tentang statement Calabria? Tadi saat sesi konferensi pers Milan Calabria mengatakan bahwa Milan dapat memenangkan Liga Champion Lalu Di Marco menjawab Saya hanya fokus untuk pertandingan terdekat Akan ada dua pertandingan derby Dan saya sama sekali belum memikirkan final Lalu Di Marco melanjutkan Milan melaju ke semifinal setelah melewati dua partai sulit Melawan Tottenham dan Napoli yang sekarang menjuarai Serie A Namun kami juga akan membuktikan bahwa kami layak ada di level ini Dan kalau kita melihat kembali ke babak grup Kami berada di grup yang sangat sulit bersama Munchen dan Barca Tapi kami telah membuktikannya di lapangan bahwa kami bisa melewati babak grup Kemudian selain Di Marco ada pendapat juga dari Inzaghi Dia bilang bahwa kami sudah menjalani tujuh derby selama 20 bulan Ada partai dimana kami menang dan ada partai dimana kami kalah Dan pada setiap derby kami selalu memiliki ide-ide permainan yang baru Ada waktunya Inter bermain lebih menyerang Ada waktunya Inter bermain lebih bertahan Namun apapun skema yang akan diterapkan nanti Semuanya membutuhkan pengorbanan yang besar dari para pemain Lalu jurnalisa bertanya apakah anda kesulitan memilih starting line up Inzaghi menjawab Tidak, saya punya banyak pilihan di depan dan di tengah Tapi untuk posisi pemain sayap dan lini belakang pilihan saya terbatas Saat ini kami masih mengevaluasi apakah Gosens bisa ikut ke pertandingan lawan Milan atau tidak Tapi kalau pun tidak kami akan memanfaatkan pemain muda seperti Zanotti yang sudah terbukti Kami juga berharap ada Danilo da Ambrosio untuk segera sembuh Lalu sekali lagi Inzaghi menegaskan bahwa kita punya banyak pilihan di tengah dan di depan Tapi sangat terbatas di wingback dan centerback Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan kalau punya pendapat dari statement-statement yang gue bacain tadi Tuliskan di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Jangan lupa nonton Euro Derby dini hari nanti Bye-bye, thank you Cerewetin apa aja sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton